Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Sa'dianu Rokman Jadi di video kali ini, aku mau sharing kepada kalian tentang Shopee Haul lagi Nah, tapi disini aku mau Shopee Haul yang bermanfaat banget Yaitu aku bakal Shopee Haul tentang mainan anak yang beredukatif atau beredukasi Jadi yang pastinya bakal bermanfaat banget bagi anak-anak kalian di rumah Tapi sebelum lanjutkan videonya, aku mau minta like-nya dulu dari kalian Kemudian subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku Oke teman-teman, bagi kalian yang penasaran, jalan kemana-mana Dan tonton terus video aku sampai habis ya Oke teman-teman, jadi disini aku udah ada paket dari Toilogy Nanti gambarnya bakal aku taruh disini Dan disini ada dua mainan isinya Kira-kira apa ya Oke langsung aja kita unboxing Aku buka dulu mainannya Aku buka dulu maksudnya paketnya Ini itu dikirimnya dari Jakarta Barat Dan dia itu kalau gak salah free ongkir deh ya Karena sesama Jakarta Jadi dia free ongkir Oke Wow 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 Lucu banget teman-teman Lucu banget Ya gak sih Tuh Ini kayak mainan bola bentuk gitu Shake Dan yang selanjutnya itu Wow Tentara ya Sabar Mohon bersabar Wap 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 Tada Ini mainannya Oke bakal aku unboxing Atau aku jelasin Manfaatnya satu-satu Dari yang Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi disini aku mau review mainan yang satu ini Ini itu apa sih Jadi ini itu mainan ring donat gitu menara gitu ya Dan ini terdiri dari 10 susun Kita hitung disini gak termasuk karena ini alasnya Ini satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan ini kayak tutupnya gitu Bebek Lecu banget kan Dan ini itu kelebihannya apa sih Ini itu udah S&E Jadi aman banget untuk anak-anak kalian Kemudian bahannya juga terbuat dari plastik yang tebal dan berkualitas Jadi dia gak cepet penyok Jadi si Toylogy ini ngejual mainan banyak banget Maksudnya bermacam-macam bervariasi Dan yang aku beli ini ringnya termasuk ring yang paling tinggi Jadi ada yang kalau gak salah 5 susun Dari yang sedikit yang sedang sampai yang banyak Ini yang banyak 10 susun Dan apa sih kegunaannya atau manfaatnya untuk anak kita Jadi yang pertama itu bisa memicu atau memacu perkembangan logika anak kita Jadi anak kita itu bisa dilatih dalam menyusun si menara ini Menara donat ini Jadi kayak melatih motorik halusnya dalam menyusun menara donat ini Dan bisa mengenalkan berbagai ukuran kepada anak kita Jadi dari ukuran yang besar, sedang sampai ukuran kecil Dan bisa mengenalkan tentang warna Berbagai macam warna Kayak ada warna biru, merah, kuning, dan lain sebagainya Jadi kita sebagai orang tua itu harus memberikan mainan yang seru Tapi tetap beredukatif gitu Maksudnya beredukasi yang tetap melatih kemampuannya Melatih otaknya gitu dalam bermain dan berpikir kayak gitu Dan selain itu manfaatnya juga Manfaat mainan ini Jadi dapat melatih anak kita dalam belajar berhitung gitu Jadi kayak menyusun dari yang terbesar sampai yang kecil Itu dihitung dari angka 1 sampai angka 10 gitu teman-teman Kemudian mainan ini pun direkomendasikan Untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 1 tahun ke atas Jadi kayak masih bermain gitu Bermain sambil belajar Dan aku saranin bagi kalian para Mahmud-Mahmud Mami-Mami di rumah Kalau kalian beli mainan atau memberikan mainan gitu untuk anak kalian Aku saranin yang dapat melatih motoriknya atau melatih otaknya dalam berpikir Jadi kayak mainan kayak gini dan Pokoknya mainan yang bagus deh Dan beredukasi atau beredukatif Oke teman-teman Jadi yang kedua ini adalah puzzle ball Atau bola puzzle yang betulnya seperti ini Ini aku buka atau jangan nih Oke aku buka dulu ya Ini udah aman banget sih Jadi udah ada jaring-jaringnya dari sananya Jadi bagus aja gitu Dan aku buka dulu Nah Jadi dia ini Dalamnya terdiri dari Ada 20 kis puzzle Berbagai bentuk Kita buka dulu ya Biar Ada gambaran Bagaimana sih cara Bermain puzzle ini Dan ini warnanya menarik banget Menarik perhatian anak Tuh ada biru Kuning Kita tutup dulu Nah jadi seperti ini Bola kayak gini Dan cara bermainnya itu Ini ada banyak banget Ada bintang Shape-nya banyak banget Ada bintang Ada segitiga Kemudian ada bentuk silang Dan segi lima Banyak banget Jadi Apa sih kegunaannya Kegunaan mainan ini Jadi kegunaannya itu Bisa dapat melatih motorik anak Dalam Menyusun si puzzle ini Maksudnya kayak Dalam bermain Puzzle ball ini Dan Dapat Apa ya Jadi Melatih Logikanya si anak gitu Jadi kalau misalnya Bentuk segitiga ini Dimasukinya ke lubang yang mana ya Gitu Jadi kayak apa ya Menurut aku sih Ini bagus banget Mainannya Kayak menarik perhatian Menarik gitu Warna-warnanya juga bagus Dan bisa melatih anak Dalam melatih logikanya Bisa melatih anak dalam Belajar berbagai bentuk Mengenalkan si anak Kepada belajar Apa Kepada Berbagai Varian bentuk Jadi Kita juga sebagai orang tua Harus menjadi tutor Maksudnya kayak apa ya Yang nemenin dia Dalam belajar Bisa ini Kita ngasih tau ini tuh Bentuknya segi enam Lona Terus ini bentuknya Segitiga Gitu Jadi kayak anak Oh gitu ya Gitu Oke Kita sekarang main dulu Gimana sih caranya mainnya Nih Jadi disini misalnya ada Bolongan segi Apa Plus gitu ya Kita cari Yang plus Nah Ini udah Udah plus Kita masukin Sini Gimana sih Nah tuh Masuk deh Gampang kan Jadi anak tuh Bisa melatih Atau Mengenal bentuk-bentuk Dan ini Bentuk bintang Mana ya Bentuk bintang Jadi si anak itu bisa nyari Gitu Nyari tau Dan Melatih kemampuannya sendiri Mengasah kemampuannya Bentuk bintang Dimasukin Dimasukin Kayak gitu teman-teman Jadi Gampang banget kan Dan menurut aku Ini tuh recommended banget Karena bisa Menarik juga Dengan warna-warnanya Dan dia juga bisa Dimenain Oke Oke Dan disini Aku juga mau ngasih tau Kepada kalian Berapa sih total Yang aku bayar Saat itu Jadi Jadi Bola ini Harganya Cuman Rp19.900 Kalian bisa Mendapatkan bola Dengan Isi-isinya Yang berjumlah 20 piece Ini Recommend banget Menurut aku Dan yang ini Yang tinggi ini Menara Donat ini Yang tinggi Ini harganya cuman Rp42.471 Kalau gak salah Jadi Menurut aku Murah banget Tapi kalau kalian Ingin beli yang Lebih murah Ada yang Tingkatnya lebih Rendah Kayak isinya 5 atau 8 Gitu Kalau gak salah Jadi kalian bisa Kepoin Itu Toy lobby Kemudian Berapa sih Jumlah Seluruhnya Itu jumlahnya Sekitar Rp62.000 Tapi Aku waktu itu Kayak ada Apa namanya Koin Koin Shopee Sekitar Rp15.000 Dan aku Pakai itu Dan aku Bayar cuman Rp50.000 Nanti gambarnya Total-totalannya Aku bakal Kasih Di sini Jadi Menurut aku Bagi kalian Yang Pengen Kasih Mainan Mainan Apa sih Yang Bagus Bagi anak Yang Menarik Dan Beredukatif Kalian bisa Beli Dua mainan Ini Nanti Mainan Selanjutnya Aku bakal Review Di video Selanjutnya Oke Teman-teman Oke Teman-teman Jangan lupa Like videonya Kemudian Subscribe Di bawah Dan jangan lupa Untuk nyalakan Bell Notifikasinya Agar kalian Gak ketinggalan Video-video Lainnya Dari Aku Oke See you On My Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye